Artinya apa? Kalau masih keluar darah 10 hari, 20 hari, 30 hari, belum bersih, artinya belum bersih seperti tadi caranya, belum suci, maka selama itu pula berarti masih gak boleh dia sholat, gak boleh digauli oleh suaminya. Sampai bersih. Ketika bersih, kemudian dia mandi. Kalau sebuah masa telah bergaul, loh kok keluar lagi? Gak apa-apa. Asalkan jangan tengah-tengah bergaul, kok kelihatan darah? Gak boleh gitu. Gak jadi terus kan? Dosa gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, kalau seumpama terus, darah itu keluar terus, sampai 60 hari, berarti istihadah. Begitu pula, kalau seumpama darah itu berhenti, berhentinya berapa hari? Kalau berhentinya sampai 15 hari, berhentinya antara darah yang di masa 60 hari itu 15 hari, keluar lagi setelah 15 hari, itu bukan darah nifas lagi, walaupun di dalam masa 60. Misalnya apa? Keluar darah 10 hari. Udah itu 15 hari kosong dari darah. Lalu kemudian keluar darah lagi 5 hari. Berarti kan hari keberapa? 5 tambah 15, 20 tambah 5, 25. Jadi hari 5 pertama keluar, 15 kedua itu kosong, 5 yang terakhir keluar lagi. Nah, maka yang pertama nifas, yang kedua suci, yang keluar lagi itu head, bukan nifas lagi. Walaupun masih dalam jangka waktu 35 hari, belum sampai ke puncaknya masa nifas, karena sudah dipisah 15 hari berhentinya. Sedangkan bagi wanita yang mengalaminya, begitu dilihat suci, asalkan dilihat dengan kapas bersih, wajib mandi. Keluar lagi, ya stop lagi. Nggak boleh, sholat lagi. Dilihat bersih lagi, wajib mandi lagi. Nah, jadi begitu selesinya, itu untuk langkah-langkah ehtiator, untuk mengambil hati-hati. Kalau seumpama lebih daripada 60 hari, baru ada headnya, ada istihadahnya. Ada headnya, ada nifasnya, ada istihadahnya. Jadi sama seperti head. Jadi head itu ada istihadahnya, nifas juga ada istihadahnya. Cuma kalau istihadah head, kalau lewat 15 hari, kalau istihadah nifas, kalau lewat 60 hari. Sedangkan hukumnya sama seperti hukumnya tadi. Kalau semua satu sifat, darah yang dikeluarkan berarti kembalikan kepada masa nifas kelahiran anak pertama. Anak sebelumnya, yang sekarang ini. Kemarin 40 hari, berarti 40 hari dihukumi nifas, setelahnya dia wajib menggodok. Tapi kalau semua nggak punya, sama sekali nggak punya pengalaman nifas, ini baru pertama kali. Nah, itu agak sulit. Kenapa? Nanti dihukumi, dia nifas pertama kali, satu kejap. Udah itu, bersih 15 hari. Setelah 15 hari, maka dihukumi, suci. Fem, jadi kan bersih, headnya, jadi apa? Sekejap keluar, 15 hari suci, wajib dihukumi sholat. Itu digodok berarti. Nanti, kemudian dipisah dengan head. Head dia sebelum hamil berapa? Terakhir dulu. 7 hari, berarti 7 hari tambah 7 hari. Setelah itu, suci lagi, sampai bulan berikutnya. Seperti tanggal yang sama itu. Makanya kalau ada poin tadi, bisa dijelaskan. Tapi, kan nggak ada. Jadi, itulah kesimpulan daripada hukum haid dan nifas. Lebih lanjutnya, silakan bertanya. Dan, ketika bertanya, andanya kita pakai koidah yang berbunyi, La haya'a fidin. Jadi, dalam agama itu nggak ada malu. Jadi, walaupun ada rasa malu untuk menaikkan-taikkan. Dengan dasar, ada sahabat wanita Nabi yang bernama Hamna binti Jahas. Siapa dia? Kakaknya, istrinya Nabi. Jadi, Nabi binti Jahas. Dia itu bertanya langsung kepada Nabi SAW. Gali Rasulullah, engkau katakan. Bahwasannya, seorang wanita itu setelah haid, disunakan untuk mengikuti haidnya itu dengan misik. Bagaimana caranya? Nah, Nabi nggak haid kan? Nabi nggak pengalaman. Gimana caranya? Kan beda gitu. Akhirnya, Nabi SAW malu. Ambil ketawa-ketawa sedikit gitu. Akhirnya, dia meletakkan ke Sina Aisyah, kasih tahu dia. Nah, kemudian dijelaskan oleh Sina Aisyah. Begini, ambil kapas, kasih minyak misik. Minyak misik ya, yang asli. Kalau bukan minyak misik, jangan. Nanti panas gitu. Jadi, yang ada, bukan yang ada alkoholnya itu nggak. Jadi, minyak yang bibit. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Terus, faedahnya ada dua, bikin harum tempat kemaluan. Yang kedua, itu bikin subur, katanya. Jadi, itu faedahnya kita memberikan borehan, borah-borah gitu ya. Kayak borah yang nggak ada alkoholnya gitu. Nah, itu Sina seperti itu. Jadi, itu ditanyakan kepada Nabi, Nabi SAW menjawabnya. Jadi, endahnya jangan sampai malu ya. Tanyakan semuanya. Jadi, bebas. Anggap saya ini adalah saudara kalian semua. Dan memang saudara kalian semua.